Sedara ribuan orang mengunjungi Pantai Pangandaran Jawa Barat, walau wilayah Kabupaten Pangandaran sempat diguncang gempa pada siang hari, namun sebagian besar wisatawan mengaku tidak takut dan tetap mendatangi Pantai Pangandaran. Menjelang sore hari, Pantai Pangandaran dipenuhi lautan manusia, pengunjung datang dari berbagai daerah. Mereka rata-rata membawa keluarga, para wisatawan menunggu malam pergentian tahun menghabiskan waktu sore dengan duduk santai di bibir pantai serta bermain ombak. Bukan hanya itu saja, sebagian wisatawan bahkan mendirikan tenda dan masak makanan ringan. Walau wilayah Pangandaran sempat diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 5 pada minggu siang, tapi sebagian besar wisatawan tidak takut dan tetap ramai berkunjung ke Pantai Pangandaran. Menjelang tahun baru, Pelabuhan Sanur dan Pasar Bali juga dipadati ribuan wisatawan yang hendak menyeberang ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Pada hari minggu, wisatawan melonjak hingga 80%. Dalam sehari, ada sekitar 7.000 wisatawan yang menyeberangi menggunakan kapal cepat. Pihak pengelola pelabuhan menyediakan 57 armada kapal cepat untuk membawa wisatawan berlibur ke Nusa Penida maupun Nusa Lembongan. Ya saudara, penumpukan penumpang kereta api terjadi di stasiun Lempuyangan Yogyakarta sejak minggu pagi ribuan penumpang kereta api mayoritas wisatawan yang hendak berlibur di sejumlah destinasi wisata di Yogyakarta. Mereka harus turun di stasiun Lempuyangan karena PT. KAI.6 Yogyakarta memperlakukan skema berhenti luar biasa atau kereta api yang semula berhenti di stasiun Yogyakarta dialihkan ke stasiun Lempuyangan. Akibatnya terjadi penumpukan penumpang bukan hanya di dalam stasiun, jalanan di sekitar stasiun Lempuyangan juga macet akibat penuh kendaraan yang hendak menjemput penumpang kereta api. Terima kasih telah menonton!